Sebelum ketemu Tuhan ya, supaya jelas kedengaran gitu ya, kita pakai mic tambahan Jadi setelah saya sudah merasa diri saya ateis itu, saya ternyata bertanya, Tuhan ini ada apa tidak sih sebenarnya? Lalu sebenarnya saya hidup-hidupnya itu apa sih sebenarnya? Mati itu setelah itu ada apa? Sebelum mati ada apa? Saya ternyata bertanya seperti itu Nah, setelah saya bertanya seperti itu, saya menemukan jawabannya ada di dalam ilmu pengetahuan Biologi membahas dari mana asal manusia, fisika membahas dari mana asal alam semesta dan sebagainya Ternyata dari belajar biologi, belajar fisika, dan belajar ilmu pengetahuan yang lain, ada satu hal yang tidak bisa saya nampikan Apa? Ternyata manusia tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri, tidak mungkin manusia diciptakan begitu saja Segala sesuatu ada karena diciptakan, karena aneh mengadakan Nah, dari situ saya dapat satu bukti bahwa Tuhan tidak mungkin tidak ada Bisa, salah satu contoh, ini ada seseorang ilmuwan namanya Roger Penrose Dia berusaha menghitung berapa kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan Jadi probabilitas bahwa alam semesta ini berasal dari Big Bang, satu titik singular yang pecah itu Kemudian setelah pecah dengan kecepatan tertentu itu, berapa probabilitas terbentuk bumi dan segala isinya Sesempurna ini, serumin ini, ternyata dia mendapatkan probabilitas bahwa bumi tercipta secara kebetulan atau segala alam semesta yang tercipta secara kebetulan Itu sama dengan sepuluh pangkat sepuluh pangkat sepuluh pangkat satu dua tiga Itu probabilitasnya, sepuluh pangkat sepuluh pangkat sepuluh pangkat satu dua tiga Bahasa sederhananya, more than impossible, lebih dari tidak mungkin Berarti dari situ saya sadar, setelah saya belajar tentang ilmu pengetahuan, saya sadar berarti Tuhan tidak mungkin tidak ada Nah kenapa? Karena mustahil manusia tercipta dengan kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu tadi Maka Tuhan pasti ada Nah setelah saya tahu Tuhan pasti ada, kapan ketemunya? Beralih dari ateis menjadi agnostik Dari tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan tapi agama itu bohong Nah kenapa? Karena saya cari agama tidak ada yang benar Karena memang waktu itu yang saya cari sumbernya salah Saya cari agama Tristan, saya sudah keluar Katolik juga, Buddha sama, Hindu sama Akhirnya setelah saya cari Islam, ketika saya di Palembang Saya pulang dari SMP kelas 2, pulang tiba-tiba saya dikroyok tujuh orang Di Kebukin, nah setelah di Kebukin saya tanya Apa alasan saya di Kebukin? Jawabannya, karena matang musibin Nah begitu, kemudian saya pikir, berarti agama Islam juga tidak benar Nah kenapa? Kalau agama Islam benar, tentu penganut-penganutnya itu juga tidak ada Seperti itu, akhirnya saya menjadi seorang agnostik Percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama Nah, datanglah ketika saya sampai ke kuliah Di semester ketiga, waktu itu saya bergaul dengan banyak orang muslim Karena di IPB, di Institut Pertanian Bogor, tidak banyak orang non-muslim Setelah saya bergaul dengan mereka, saya sempat ketemu dengan teman saya Saya bilang begini, yuk kita cari orang bijaksana Orang bijaksana masuk gimana? Cari di gunung yang belum terkontaminasi dengan dunia Karena saya pikir, saya harus mencari jawaban atas hidup saya ini Tuhan ini ada atau tidak? Kalau Tuhan ada, Tuhan pengennya apa? Saya hidup seperti apa? Teman saya bilang, nggak usah cari orang pintar Saya punya ustadz kok, dia masih muda, tapi ngomongannya penuh hikmah Saya masih ingat sekali Di perkenal-perkenal saya dengan ustadz Fatih Karim Kemudian ketika saya mendengarkan dia yang isi di satu masjid Waktu itu saya nongkrong di luar karena nggak boleh masuk Nah, setelah kemudian dia yang isi di masjid Kemudian saya ngobrol dengan dia satu dua kalimat Kemudian dia bilang, kamu datang ke rumah saya saja Kemudian nanti kita akan diskusi tentang Al-Quran dan tentang Al-Kitab Kamu bawa Al-Kitabmu, surat dari Tuhanmu, saya bawa surat dari Tuhan saya Al-Quran, nanti kita diskusi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya Saya bilang, saya nggak perlu bawa Al-Kitab karena saya sudah nggak percaya Kita bahas saja tentang Al-Quran Ayat yang pertama dibacakan pada saya, surat Al-Baqarah, ayat kedua Zalikal kitabu laroi bafi hudalil muta'in Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya Petujuh bagi orang-orang yang bertakwa Kemudian saya bilang sama ustadznya Maksudnya ini kitab sempurna, nggak ada kesalahan Begitulah, saya bilang nggak mungkin Nah, kenapa nggak mungkin? Karena manusia nggak mungkin membuat sesuatu yang sempurna Karena kirain saya, yang buat Al-Quran adalah manusia Logis nggak, Pak Ibu sekalian? Logis, kenapa logis? Jadi gini, pikiran saya waktu itu Al-Kitab yang buat manusia Tripitaka yang buat manusia Kuete yang buat manusia Al-Quran yang buat manusia Logis nggak kalau saya baru begini begitu? Logis, karena nggak tahu Ternyata ustadznya bilang, yang kuat bukan manusia Tapi yang kuat adalah Tuhan, pencipta selesai alam Tuhan, saya bilang, masa Tuhan nulis alokasi pada manusia? Nggak mungkin banget Lalu dia bilang, nggak, nggak, bukan begitu Tapi ini diwahyukan, dan ini ada buktinya Saya bilang, bagus, saya suka yang ada bukti Kalau ada bukti, sampai yang pada saya? Kalau nggak ada buktinya, berarti Islam sama kayak agama yang lain Cuma klaim saja Maka disampaikan akutinya kepada saya Dalam surat yang sama Dalam ayat yang berbeda Surat Al-Baqarah, ayat 23 Dan bila kalian tetap bilang keraguan Sebagaimana disebutkan di awal tadi Dan saat kalian tetap bilang keraguan Dan sampai kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad Maka datangkanlah satu surat yang semacamnya Lalu saya bilang, ini kepala saya yang digubuki dulu Sekalian Bukan digubuki secara harfiah, bukan Tapi maksudnya adalah, argumen saya dihancurkan Seolah-olah kitab ini ingin bilang pada saya Lik, kalau kamu melakukan lintang Nggak usah macam-macam Datanginnya yang semacam dengan Al-Quran Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu ikut Al-Quran Fair atau nggak fair, minggu sekalian Singkat cerita, saya menemukan Ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran Al-Quran ada ke-114 surat Yang paling pendek Tidak ada yang bisa mendatangkan semacamnya Saya baca betul, benar-benar nggak ada Maka saya katakan, inilah satu-satunya kitab yang punya bukti Dari situ, baikku sekalian, saya masuk Islam Karena kenapa? Tidak ada yang bisa Tidak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran Tidak ada yang bisa untuk menyamai bahkan Al-Quran Maka itu dalil saya untuk beragam Islam sampai dengan sekarang Nah, tapi baikku sekalian Yang penting adalah Ketika saya masuk Islam, saya merasakan dua hal Yang pertama, yang saya rasa adalah tenang luar biasa Kapan rasa tenang itu? Saya raya sama Ustaz yang Islam dengan saya Ustaz, saya sudah seorang Muslim sekarang Saya harus ngapain? Sholat Saya masuk Islam hari kemis Hari ini, hari kemis Ba'adha Isya Jadi kemudian Ustaznya bilang Berarti kamu sudah harus sholat Isya Karena sudah ada guban pada dirimu Saya nggak tahu caranya sholat, Ustaz Ikuti teman-temanmu aja Teman-temanmu sujud, kamu sujud Teman-teman berdiri, kamu berdiri Bahasanya apa Ustaz? Subhanallah, Alhamdulillah, Walailah, Allah, Allah, Allah Kalau nggak bisa Allah, Allah, Allah Ya sudah Pertama kali saya sujud kepada Allah Itu pikiran saya apa? Ya Allah, akhirnya saya ketemu Tuhan yang benar Rasanya tenang sekali Pas menyujudkan kepala itu untuk pertama kali Tenang sekali Berada dalam cam tenang Mati pun nggak apa-apa Nah kenapa? Karena sudah mengenal Tuhan yang benar Tapi selain tenang Ada rasa yang lain Apa rasanya? Gregek beribu sekalian Nah kenapa gregek? Seolah-olah orang Muslim ini Ada pada mereka ada dua gelas Satunya di gelas isi air putih Cernih, putih Bagus menyehatkan Yang satu lagi isinya air comberan Ternyata Muslim yang sekarang Banyak milih air comberan Lalu setelah minum Mereka merasa Aduh pusing, sakit perut Mereka telum Padahal pilihan mereka sendiri salah Gregek Orang Muslim Ada Islam Tapi nggak mau ambil Islam Ini yang terjadi pada zaman sekarang Karena itulah memberanikan diri saya Untuk berdakwah Saya belajar Walaupun ilmu saya sangat sedikit sekali Saya memberanikan untuk berdakwah Memberanikan diri untuk menghantarkan Apa yang saya tahu tentang Islam Untuk membagikan bahwa Islam ini sebenarnya luar biasa Kalau Anda mau ambil Islam ini Ini menyediakan segala macam solusi bagi kita Dari situlah saya mulai berdakwah Nah sekarang Konsen dakwah saya Mulai sekarang adalah Dari dulu itu pada anak-anak remaja Karena kenapa? Ya maklum Namanya juga ilmu terbatas Kita dakwahnya pada anak remaja Dan sekarang remaja memang berbeda Saya mengatakan bahwa Zaman sekarang berbeda dengan masa yang lalu Saya mau ambil contoh Bapak-Ibu tahu kemarin ada turgi Ada percobaan untuk kudetan? Tahu ya? Tolong angkat tangan yang tahu dari korang Yang tahu dari korang? Satu Dua Yang tahu dari radio? Nggak ada ya? Yang tahu dari TV? Yang tahu dari internet? Nah ini adalah kondisinya zaman sekarang Kondisi zaman sekarang adalah Dunia-dunia media sosial Data menunjukkan Pengguna internet di Indonesia tahun 2015 Itu sudah 88 juta orang 88 juta orang ini ternyata 80 persennya 15 sampai 25 tahun 15 sampai 25 tahun Akhirnya adalah Usia-usia menjadi target saya ketika pendakwah Nah karena itulah Sekarang kita bentuk di dunia media sosial Ada yuk ngaji Yuk ngaji ini apa? Da'wah tapi tetap enjoy Da'wah tapi tetap senang Da'wah tapi tetap nikmah Nah kita mengantarkan ilmu-ilmu ini kepada umat Karena saya tahu Orang-orang kayak istat haji ini Sulit untuk ditandingi Sekalian Nah karena itu mungkin Orang-orang kayak saya ini kebahagia untuk menjadi jembatan saja Bagaimana untuk menjadi jembatan Agar ide-ide Islam yang sudah sempurna oleh ulama-ulama kita ini Bisa untuk disampaikan dengan baik kepada anak-anak muda Supaya mereka mau untuk mengkaji Islam Mereka mau untuk mempelajari Islam Menerapkan ke Islam itu dalam hidup mereka Sehingga insya Allah Yang terjadi ke depan adalah kebahagiaan Islam Nah karena itulah yang senang biasa kita tekankan Akhidat Puhuah Dan syariah Jadi penekanan pada diri setiap itu Tahun kemudian kita kemudian tekankan betul-betul Kita teguhkan betul-betul Dengan yang kemudian kita bisa berikatan satu sama lain Dan ketika kita sudah berikatan satu sama lain Insya Allah Allah akan mengandahkan kepada kita Kebahagiaan kita Jadi insya Allah itu adalah sedikit perkenalan dari saya Mohon maafkan kalau terlalu cepat atau terlalu lama